Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dalam pelajaran sejarah peminatan kelas 10 bersama saya Ayah Sofia Mabdini materi yang akan kita bahas kali ini adalah pedagang penguasa dan pujangga pada masa klasik yaitu Hindu-Buddha kita akan mengutip kuat dari Anthony Raitt di tahun 1998 perdagangan selalu merupakan hal yang vital bagi Asia Tenggara karena sifat uniknya yang dapat menjangkau lewat lalu lintas dan menguasai jalur maritim antara Cina pasaran internasional yang terbesar sepanjang catatan sejarah dan pusat-pusat pemukiman penduduk seperti India Timur Tengah dan Eropa wilayah di bawah angin ini sudah barang tentu selalu terpengaruh oleh makin cepatnya perdagangan maritim internasional produknya berupa cengkeh pala kayu cendana kayu sapan kamper dan permis mendapatkan pasaran sejak zaman Romawi dan Han berikut ini adalah peta konsep yaitu terbentuknya melalui pengaruh Hindu-Buddha kemudian di bawahnya ada kerajaan masa Hindu-Buddha kemudian ada jaringan perdagangan dan pelayaran nusantara kemudian ada akulturasi kebudayaan nusantara dan Hindu-Buddha dan di bawahnya kita akan bahas tentang seni bangunan seni rupa dan ukir seni sastra dan aksara sistem kepercayaan sistem pemerintahan dan dari garis kerajaan pada masa Hindu-Buddha ada kerajaan Kutai, kerajaan Taruman Negara, kerajaan Kalinga, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram Kunuk, kerajaan Kediri, kerajaan Simosari, kerajaan Majapahit, kerajaan Buleleng, kerajaan Tulang Bawang, dan kerajaan Kota Kapur tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. menganalisis pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia 2. mengenali kerajaan pada masa Hindu-Buddha 3. mendeskripsikan jaringan perdagangan dan pelayaran nusantara 4. menganalisis akulturasi kebudayaan nusantara dan Hindu terbentuknya jaringan perdagangan di nusantara kita akan memahami teks dulu yang akan saya bacakan pusat-pusat integrasi nusantara berlangsung melalui penguasaan laut pusat-pusat integrasi itu selanjutnya ditentukan oleh keahlian dan kepedulian terhadap laut sehingga terjadi perkembangan baru setidaknya dalam dua hal yaitu 1. pertumbuhan jalur perdagangan yang melewati lokasi-lokasi strategis di pinggir pantai dan 2. kemampuan mengendalikan atau kontrol politik dan militer para penguasa tradisional atau raja-raja dalam menguasai jalur utama dan pusat-pusat perdagangan di nusantara jadi, prasyarat untuk dapat menguasai jalur dan pusat perdagangan ditentukan oleh dua hal penting yaitu perhatian atau cara pandang dan kemampuan menguasai lautan jalur-jalur perdagangan yang berkembang di nusantara sangat ditentukan oleh kepentingan ekonomi pada saat itu dan perkembangan rute perdagangan dalam setiap masa yang berbeda-beda jika pada masa praaksara hegemoni budaya dominan datang dari pendukung budaya Austronesia di Asia Tenggara Daratan maka pada masa perkembangan hidup budaya di nusantara terdapat dua kekuatan peradaban besar yaitu Cina di utara dan India di bagian barat daya keduanya merupakan dua kekuatan super power pada masanya dan mempunyai pengaruh amat besar terhadap penduduk di kepulauan Indonesia bagaimanapun peralihan rute perdagangan dunia ini telah membawa berkah tersendiri bagi masyarakat dan suku bangsa di nusantara mereka secara langsung terintegrasi ke dalam jaringan perdagangan dunia pada masa itu Selat Malaka menjadi penting sebagai pintu gerbang yang menghubungkan antara perdagang-perdagang Cina dan perdagang-perdagang India pada masa itu Selat Malaka merupakan jalur penting dalam pelahiran dan perdagangan bagi pedagang yang melintasi bandar-bandar penting di sekitar samudera Indonesia dan Teluk Persia Selat itu merupakan jalan laut yang menghubungkan Arab dan India di sebelah barat laut nusantara dan dengan Cina di sebelah timur laut nusantara jalur ini merupakan pintu gerbang pelayaran yang dikenal dengan nama jalur sutra penamaan ini digunakan sejak abad ke-1 Masehi hingga abad ke-16 Masehi dengan komoditas kain sutra yang dibawa dari Cina untuk diperdagangkan di wilayah lain Ramainya rute pelayaran ini mendorong timbulnya bandar-bandar penting di sekitar jalur antara lain Samudera Pasai, Malaka dan kota Cina atau Sumatera Utara Sekarang Kehidupan penduduk di sepanjang Selat Malaka menjadi lebih sejahtera oleh proses integrasi perdagang dunia yang melalui jalur laut tersebut mereka menjadi lebih terbuka secara sosial ekonomi untuk menjalin hubungan niaga dengan pedagang-pedagang asing yang melewati jalur itu di samping itu masyarakat setempat juga semakin terbuka oleh pengaruh-pengaruh budaya luar kebudayaan India dan Cina ketika itu jelas sangat berpengaruh terhadap masyarakat di sekitar Selat Malaka bahkan sampai saat ini pengaruh budaya terutama India masih dapat kita jumpai pada masyarakat sekitar Selat Malaka selama masa Hindu Buddha di samping kian terbukanya jalur niaga Selat Malaka dengan perdagangan dunia internasional jaringan perdagangan dan budaya antarbangsa dan penduduk di Kepulauan Indonesia juga berkembang pesat terutama karena terhubung oleh jaringan laut Jawa hingga Kepulauan Maluku mereka secara tidak langsung juga terintegrasikan dengan jaringan ekonomi dunia yang terpusat di sekitar Selat Malaka dan sebagian di pantai barat Sumatera seperti Barus komoditas penting yang menjadi barang perdagangan pada saat itu adalah rempah-rempah seperti kayu manis, cengkih, dan pala pertumbuhan jaringan dagang internasional dan antarpulau telah melahirkan kekuatan politik baru di Nusantara peta politik di Jawa dan Sumatera abad ke-7 seperti ditunjukkan oleh DGEH bersumbat dari catatan pengunjung Cina yang datang ke Sumatera dua negara di Sumatera disebutkan Moloyu atau Melayu di pantai timur cepatnya di Jambi sekarang di Muara Sungai Batanghari agak keselatan dari itu terdapat Celifoce pengucapan cara Cina untuk kata bahasa Sansekerta Sriwijaya di Jawa terdapat tiga kerajaan utama yaitu di ujung barat Jawa terdapat Taruman Negara dengan rajanya yang Purnawarman di Jawa bagian tengah ada Holin atau Kalinga dan di Jawa bagian timur ada Singosari dan Majapahit selama periode Hindu-Buddha kekuatan besar Nusantara yang memiliki kekuatan integrasi secara politik sejauh ini dihubungkan dengan kebesaran kerajaan Sriwijaya, Singosari dan Majapahit kekuatan integrasi secara politik di sini maksudnya adalah kemampuan kerajaan-kerajaan tradisional tersebut dalam menguasai wilayah-wilayah yang luas di Nusantara di bawah kontrol politik secara longgar dan menempatkan wilayah kekuasaan itu sebagai kesatuan-kesatuan politik di bawah pengawasan dari kerajaan-kerajaan tersebut dengan demikian penintegrasian antar pulau secara lambat laun mulai terbentuk kerajaan utama yang disebutkan di atas berkembang dalam periode yang berbeda-beda kekuasaan mereka mampu mengontrol sejumlah wilayah Nusantara melalui berbagai bentuk media selain dengan kekuatan dagang politik juga kekuatan budayanya termasuk bahasa interrelasi antara aspek-aspek kekuatan tersebut yang membuat mereka berhasil mengintegrasikan Nusantara dalam pelukan kekuasaannya kerajaan-kerajaan tersebut berkembang menjadi kerajaan besar yang menjadi representasi pusat-pusat kekuasaan yang kuat dan mengontrol kerajaan-kerajaan yang lebih kecil di Nusantara hubungan pusat dan daerah hanya dapat berlangsung dalam bentuk hubungan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan atau mutual benefit keuntungan yang diperoleh dari pusat kekuasaan antara lain berupa pengakuan simbolik seperti kesetiaan dan pembayaran upeti berupa barang-barang yang digunakan untuk kepentingan kerajaan serta barang-barang yang dapat diperdagangkan dalam jaringan perdagangan internasional sebaliknya kerajaan-kerajaan kecil memperoleh perlindungan dan rasa aman sekaligus kebanggaan atas hubungan tersebut jika pusat kekuasaan sudah tidak memiliki kemampuan dalam mengontrol dan melindungi daerah bawahannya maka sering terjadi pembangkangan dan sejak itu kerajaan besar terancam disintegrasi kerajaan-kerajaan kecil lalu melepaskan diri dari ikatan politik dengan kerajaan-kerajaan besar lama dan beralih loyalitasnya dengan kerajaan lain yang memiliki kemampuan mengontrol dan lebih bisa melindungi kepentingan mereka sejarah Indonesia masa Hindu-Muda ditandai oleh proses integrasi dan disintegrasi semacam itu namun secara keseluruhan proses integrasi yang lambat lalu itu kian mantap dan kuat sehingga kian mengumpulkan Nusantara sebagai negeri kepulauan yang dipersatukan oleh kekuatan politik dan perdagangan Akulturasi kebudayaan Akulturasi kebudayaan yaitu suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga membentuk kebudayaan baru kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran itu masih-masih tidak kehilangan kepribadian atau ciri khasnya oleh karena itu untuk dapat berakulturasi masing-masing kebudayaan harus seimbang begitu juga dengan kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan Indonesia asli contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli sebagai berikut satu, seni bangunan bentuk-bentuk bangunan canggih di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya Indonesia asli bangunan yang megah patung-patung perwujudan dewa atau Buddha serta bagian-bagian candi dan scupa adalah unsur-unsur dari India bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur Indonesia asli candi Borobudur merupakan salah satu contoh dari bentuk akulturasi tersebut yang kedua seni rupa dan seni ukir masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir hal ini dapat dilihat pada relif atau seni ukir yang dipahatkan pada dinding-dinding candi misalnya relif yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar langkan di candi Borobudur yang merupakan pahatan riwayat sang Buddha di sekitar sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati pada relif kalamakara pada candi dibuat sangat indah hiasan relif kalamakara dasarnya adalah motif binatang dan tumbuh-tumbuhan hal semacam ini sudah dikenal sejak masa sebelum Hindu binatang-binatang itu dipandang suci maka sering diabadikan dengan cara dilukis yang ketiga seni pertunjukan menurut J.L.A Brandes gamelan merupakan satu di antara seni pertunjukan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum masuknya unsur-unsur budaya India selama waktu berabad-abad gamelan juga mengalami perkembangan dengan masuknya unsur-unsur budaya baru baik dalam bentuk maupun kualitasnya gambaran mengenai bentuk gamelan Jawa kuno masa Majapahit dapat dilihat pada beberapa sumber antara lain prasasti dan kitab kesusastraan macam-macam gamelan dapat dikelompokkan dalam kordofons, aerofons, membranofons, tidofons, dan silofons yang keempat seni sastra dan aksara pengaruh India membawa perkembangan seni sastra ada yang berbentuk rosa dan ada yang berbentuk tembang atau puisi berdasarkan isinya kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu tutur atau ditutur kitab keagamaan kitab hukum dan wira cerita atau kepahlawanan bentuk wira cerita terutama kitab Ramayana dan Mahabrata kemudian timbul wira cerita hasil gubahan dari para pujaga Indonesia misalnya barata yuda yang digubah oleh Mku Sedah dan Mku Panulu juga munculnya cerita-cerita carangan berkembangnya karya sastra yang bersumber dari Mahabrata dan Ramayana meleherkan seni pertunjukan wayang kulit atau wayang purwa seni pahat dan ragam luas yang ada pada wayang disesuaikan dengan seni di Indonesia disamping bentuk dan ragam kias wayang muncul pula tokoh-tokoh pewayangan yang khas Indonesia misalnya tokoh-tokoh penangkawan seperti semar, gareng, dan petruk tokoh-tokoh ini tidak ditemukan di India perkembangan seni sastra yang sangat cepat didukung oleh penggunaan huruf palawa misalnya dalam karya-karya sastra jawa kuno pada prasasti-prasasti yang ditemukan terdapat unsur India dengan unsur budaya Indonesia misalnya ada prasasti dengan huruf nagari atau India dan huruf balik kuno atau Indonesia nomor lima sistem kepercayaan sejak masa praaksara orang-orang di kepulauan Indonesia sudah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofis sebagai contoh kalau ada orang meninggal di dalam kuburnya disertakan benda-benda di antara benda-benda itu ada lukisan orang naik perahu ini memberikan makna bahwa orang yang sudah meninggal tersebut rohnya akan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan yang membahagiakan yaitu alam bakar masyarakat waktu itu sudah percaya adanya kehidupan sesudah mati yakni sebagai roh halus oleh karena itu roh nenek moyang dipuja oleh orang yang masih hidup atau animisme setelah masuknya pengaruh India kepercayaan terhadap roh halus tidak punah misalnya dapat dilihat pada fungsi candi fungsi candi atau kuil di India adalah sebagai tempat pemujaan di Indonesia di Indonesia di samping sebagai tempat pemujaan candi juga sebagai makam raja atau untuk menyimpan abu jenajah raja yang telah meninggal itulah sebabnya peripih tempat penyimpanan abu jenajah raja didirikan patung raja dalam bentuk mirip dewa yang dipujanya ini jelas merupakan perpaduan antara fungsi candi di India dengan tradisi pemakaman dan pemujaan roh nenek moyang di Indonesia bentuk bangunan Lingga dan Yoni juga merupakan tempat pemujaan terutama bagi orang-orang Hindu penganut siwaisme Lingga adalah lambang dewa siwa secara filosofis Lingga dan Yoni adalah lambang kesuburan dan lambang kemahmuran Lingga lambang laki-laki dan Yoni lambang perempuan yang keenam yaitu sistem pemerintahan setelah datangnya pengaruh indera di Kekulauan Indonesia dikenal adanya sistem pemerintahan secara sederhana pemerintahan yang dimaksud adalah semacam pemerintah di satu desa atau daerah tentu rakyat mengangkat seorang pemimpin atau semacam kepala suku orang yang dipilih sebagai pemimpin biasanya orang yang sudah tua atau senior arif dapat membimbing memiliki kelebihan-kelebihan tertentu termasuk dalam bidang ekonomi berwibawa serta memiliki semacam kekuatan gaib atau kesakian setelah pengaruh India masuk leka pemimpin tadi diubah menjadi raja dan nilaihnya disebut kerajaan hal ini secara jelas terjadi di Kutai salah satu bentuk akulturasi dalam bidang pemerintahan misalnya seorang raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib seperti pada pemimpin masa sebelum hindu Buddha karena raja memiliki kekuatan gaib maka oleh rakyat raja dipandang dekat dengan dewa raja kemudian disembah dan kalau sudah meninggal rohnya dipuja-puja yang ketujuh arsitektur bentuk akulturasi budaya lain yang dapat dilihat hingga saat ini adalah arsitektur pada bangunan-bangunan keagamaan bangunan keagamaan berupa candi atau arca sangat dikenal pada masa hindu Buddha hal ini terlihat pada sosok bangunan sakral peninggalan hindu seperti candi sewu candi gedong songo dan masih banyak lain juga bangunan pertapaan atau wihara merupakan bangunan berundak bangunan ini dapat dilihat pada beberapa candi plausam, candi jala tunda, candi tikus dan masih banyak lagi bentuk lain berupa stupa berundak yang dapat dilihat pada bangunan berundur di samping itu juga terdapat bangunan gua seperti gua selomang kleng kediri dan gua gajah bangunan lainnya dapat berupa gapura paduraksa seperti tak candi bajang ratu, candi jedong, dan candi punggilan bangunan suci berundak itu sebenarnya sudah bertembang subur dalam zaman kraaksara sebagai penggambaran dari alam semesta yang bertingkat-tingkat tingkat paling atas adalah tempat persemayaman roh nenek moyang bunden berundak itu menjadi sarana khusus untuk persembahyangan dalam rangka pemujaan terhadap roh nenek moyang pemikiran dasar dan filsafat yang melandasi kepercayaan ini terus hidup di dalam alam kehidupan meskipun tidak begitu tampil di permukaan sebagai lokal jenius yang menentukan arah perkembangan kebudayaan Indonesia dalam mengolah pengaruh Hindu Buddha maka unsur-unsur praaksara itu makin nampak pengaruhnya ungkapan-ungkapan seperti candi misal misalnya dipahami maknanya hanya sebagai pengujian roh nenek moyang alas atau kaki candi berbentuk persegi atau bujur sangkar berketinggian menyerupi batur dan dicapai melalui tangga yang berlangsung dapat menuju bilik candi tengah kaki candi terdapat perigi tempat menanam peripih bagian kaki candi disimbolkan sebagai berloka dalam ajaran Hindu atau kamaloka dalam ajaran Buddha denah bagian tubuh candi pada umumnya berdimensi lebih kecil dari alasnya sehingga membentuk serandi bagian tubuh budi dapat berbentuk kebus atau silinder yang berisi satu atau empat milik pada candi Hindu lubang perigi yang ditutup yoni terdapat di tengah belik utama dinding luar terdapat relung-relung yang diisi arca pada bagian atas setiap pintu masuk candi dihiasi kepala kala yang dikenal sebagai banaspati yaitu lambang penjagaan bagian atap candi selalu terdiri susunan tingkatan yang mengecil ke atas dan diakhiri dari mahkota mahkota ini dapat berupa stupa, lingga, ratna, atau berbentuk kubus bagian atap candi disimbolkan sebagai tempat persemayaman dewa khusus untuk candi-candi Buddha menggunakan stupa sebagai elemennya secara keseluruhan candi menggambarkan hubungan makrokosmos atau alam semesta yang dibagi menjadi tiga yaitu alam bawah tempat manusia yang masih mempunyai nafsu alam antara tempat manusia telah menimbulkan keduniawinya dan dalam keadaan suci menemui Tuhannya dan alam atas tempat dewa-dewa demikian pelajaran kita kali ini silahkan ditelah kembali ingat jadilah pelaku dan pembuat secara biasa sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih